Inilah kekalahan mengenaskan dari petarung yang dijuluki si Mike Tyson kecil. Meski ia adalah mesin penghancur, namun nyatanya ia juga menemui kekalahannya. Kita tahu, Mike Zambidis adalah petarung kickboxing yang dijuluki si Tyson Mini. Pasalnya, dari gaya bertarungnya, ia layaknya Mike Tyson. Jika melihat perawakannya, sepertinya sangat sulit untuk merobohkannya. Kecil, lincah, dan gempal, hingga menyulitkan lawannya untuk mengalahkannya. Tak heran jika Zambidis mampu meraih kemenangan 157 kali dari 181 laganya. Terlepas dari kehebatannya yang luar biasa itu, namun ia juga manusia biasa yang tak luput dari kekalahan. Terhitung, Zambidis sudah 24 kali mengalami kekalahan, dan 7 kali ia dikalahkan dengan KO. Salah satu kekalahannya yang sulit dilupakan, yakni saat ia melawan Mike Coop pada tahun 2001. Duel ini merupakan laga kelima Zambidis dalam karir profesionalnya. Di awal laga, Zambidis tampil mendominasi. Bahkan, ia mampu menjatuhkan Mike. Namun sayang, Mike akhirnya membalik keadaan. Serangan lututnya, hingga membuat mata Zambidis cedera parah, dan tak mampu melanjutkan laga. Dan ini adalah kekalahan pertamanya dalam karirnya. Meski di laga selanjutnya, Zambidis mengalami kekalahan KO lagi. Namun, setelah itu, tak ada lagi petarung yang mampu membuatnya kalah KO. Bahkan, sekelas buah KO dan Masato saja harus menempuh sampai akhir ronde. Namun sayang, di tangan petarung ini, Zambidis tak mampu berkutik. Ya, petarung ini bernama Andy Suhr. Petarung hebat dari Belanda. Meski di laga ini, Zambidis mengalami kekalahan. Namun, Zambidis hampir saja meraih kemenangan. Duel yang berlangsung pada tahun 2008 di Jepang itu, keduanya tampil memukau. Dari saking serunya, hingga keduanya sampai menempuh satu ronde lagi. Karena, tiga ronde sebelumnya, keduanya memiliki poin yang sama. Yang akhirnya, di ronde final inilah, Zambidis dapat dikalahkan dengan kejam. Selain Andy, petarung ini pula yang pernah membuat si Tesson kecil ini runtuh seketika. Ya, petarung ini bernama John Wynipar. Duel ini merupakan laga trilogi bagi keduanya. Karena di pertemuan sebelumnya, keduanya sama-sama saling membalas. Namun sayang, di laga pemukas ini, Zambidis malah kalah TKO. Wynipar harus menanggurkan ke listening kecil. Dia akan melakukan segala. Dan, Mata, Jepang. He's radis. I've had, he's had, he's had, he's had, he's had. John Wynipar, Madis, Jepang. Dan, Jepang. Jepang. Dan, Jepang. Wanamu. Dan, Jepang. Padahal Zambidis terlihat seperti masih mampu menjukan laga, namun wasit keburu menghentikan laga. Jika melihat keputusan wasit itu, menurut Anda Smart Factor, apakah keputusan itu sudah tepat atau berbau kontroversi? Boleh Anda komen di bawah ini. Petarung keempat yang mampu membuat Zambidis luluh lantak yakni Murthel Gornhardt, petarung dari Belanda. Duel yang berlangsung pada tahun 2012 itu merupakan babak semifinal dalam ajang Kiwan. Sejak ronde pertama saja, Zambidis sudah dibuat tak berdaya. Bahkan ia sampai luka di wajahnya. Zambidis yang mencoba untuk bangkit, namun akhirnya di ronde kedua lukanya malah tambah parah. Adol, sudah mencoba. Adol, sudah mencoba. Adol, sudah mencoba. Jadi, bersambrian hati bahkan keputusan. 20-30 malah sepertiدk. Adol, sudah mencoba. Dan saat memasuki ronde ketiga, tim medis memintanya untuk menyerah. Karena khawatir lukanya tambah parah. Dan ini adalah kekalahan KO terakhirnya dalam karir Zambidis. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa hebatnya Zambidis, Inilah video selengkapnya. Untuk linknya ada di bawah deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.